Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali kompas siang. Saudara hujan deras yang mengguyur Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sejak Kamis malam membuat sejumlah kecamatan terendam banjir akibat meluapnya sejumlah sungai. Ruas jalan dan permukiman warga terendam setinggi 1 hingga 2 meter. Banjir menerjang sejumlah kecamatan di Luwu, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi akibat meluapnya sejumlah sungai. Setelah diguyur hujan deras sejak Kamis malam tadi. Ketinggian banjir mencapai 1 hingga 2 meter yang merendam permukiman warga, lahan pertanian, perkebunan, dan juga ruas jalan. Data sementara pada saat ini kecamatan yang terendam banjir yakni kecamatan Suli, Sulibarat, dan kecamatan Belopa. Hingga saat ini juga tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, dan juga Polri serta Tagana turun ke lokasi untuk mengevakuasi warga terdampak banjir. Banjir menerjang permukiman yang ada di 6 kecamatan yakni kecamatan Suli, Suli Barat, dan kecamatan Belopa, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan. Di desa Mario, kecamatan Ponrang, banjir merendam permukiman warga setinggi 1 meter akibat tanggul sungai Noling Jebol dan meluap ke sejumlah desa termasuk desa Mario. Banjir merendam ruas jalan Trans Sulawesi dan membuat kemacetan. Di besar gabungan dari BPBD, Tagana, TNI, Polri, dan masyarakat hingga kini juga masih mengevakuasi warga yang terdampak. Jurnalis Kompas TV, Amran Amir di Luwu, Sulawesi Selatan punya laporan lengkap soal banjir. Selamat siang, Amran. Apakah banjir sudah mulai surut di sana? Ya, selamat siang, orang susah dan saudara. Memang siang hari ini masih terjadi hujan beras dan kondisi banjir sudah terlahan nilai surut, namun sejumlah daerah di beberapa kesempatan masih terdenang. Dan saat ini, dinikar gabungan dari Bakarnas, DTBD, Kauta Pendu, dan Kota Paloko, Kota Kemi, dan Polri dibantu warga sempat turun ke lokasi untuk melakukan pembacaan di mana saja warga yang kesulitan akibat akses-akses yang tertutup dampak dari kejadian banjir sejak malam tadi. Baik, sejak malam tadi banjir terjadi dan untuk saat ini untuk ketinggian muka air juga sudah mengalami penurunan. Lantas bagaimana untuk proses evakuasi warga yang terdampak di sana? Apakah mengalami kendala, Amran? Memang kendala yang dihadapi oleh dinikarnya dengan saat ini adalah masih terjadinya hujan beras yang merasa di semua wilayah saat ini dan dinikar sudah melakukan proses evakuasi. Yang di evakuasi saat ini adalah para lansia, anak-anak, dan balita. Dan itu sudah sejak pagi hari tadi sudah dilakukan proses evakuasi dan hingga siang ini timsar gabungan masih melakukan proses evakuasi di lapangan proviso. Baik, proses evakuasi diutamakan untuk lansia dan juga balita untuk yang terdampak pada banjir yang terjadi di Luhus, Sulawesi Selatan. Lantas, Amran, apakah ada upaya dari pemerintah setempat agar air sungai ini tidak kembali meluap seperti memberi tanggul atau seperti apa, Amran? Ya, memang untuk beberapa sungai di Kabupaten Luhus saat ini meluap dan mengasibatkan banjir di mana-mana. Dan untuk perbaikan sungai atau penanggulangan dari keadaan yang ada saat ini itu belum dilakukan. Namun pihak pemerintah daerah Kabupaten Luhus yang sudah dikonfirmasi tadi bahwa akan melakukan proses penanggulangan agar supaya air tidak masuk ke persampingan warga dan itu masih dilakukan peninjauan di lokasi-lokasi yang saat ini masih kebanjuran. Karena memang lebih dari anak kesempatan yang kami pantau sejak pagi tadi hingga siang ini masih terjadi banjir dan masih menggunakan permutiman masyarakat serta Jalan Trans Sulawesi. Baik, Jalan Trans Sulawesi ini masih terdampak keibat banjir dan juga untuk proses yang saat ini dilakukan adalah mengupayakan evakuasi untuk kolansia dan juga balita. Terima kasih Amran Amir yang melaporkan langsung terkait banjir di Luhus Sulawesi Selatan.